Makanan beratnya, tapi kita coba ikut bahasanya. Jadi, kalau variasi makanan berat ke anak-anak ini sebenarnya ada lima. Jadi, dia mengandalkan lima rasa, lima warna, dan lima bau. Jadi, lima warna ini biasanya mereka menggunakan warna merah, kukih, kuning, hijau, biru, dan hitam. Jadi, penggunaan putih, putih itu biasanya mereka gunakan untuk sembayangan jika ada yang meninggal. Jadi, untuk menghindari itu, biasanya kita melihat bahwa warna ada adut merah, kukih, kuning, bisa digunakan untuk sehari-hari. Pembayangan sehari bukan untuk yang meninggal. Jadi, seperti kita lihat, untuk yang lima baunya, dia itu mengandalkan, gabungnya kalau misalnya teman-teman sudah mendengar buku Ngohyong, kalau bahasa Jawanya kita jadi Nyong-Yong. Sebenarnya, Ngohyong itu sendiri, Nyong-Yong itu ada perpaduan dalam lima rasa, hal lima baunya. Jadi, ada bau perpaduan antara, ini mungkin untuk pemasakan yang daging ya. Jadi, ada campuran dari tempat-tempat, diantaranya itu ada cengkeh, ada kayu manis, kemudian ada merica situan, terus ada ajas. Maupun juga kebayang. Nah, nanti teman-teman bisa melihat dan tanya-tanya sama dua pakar kita, ada mas Yusa, ada mas Yusa, dan juga mas Oli yang ada di sini, beliau berduanya adalah salah satu, apa ya, istilahnya, Pelestari Wasra, yang mana salah satu koleksi beliau itu adalah batis-batis peranakan dan juga kebayang, apa istilahnya? Kebayang peranakan. Kebayang peranakan. Nah, nanti bisa tanya-tanya, teman-teman ada di sebelah sana, guys. Teman-teman bisa langsung ke sana. Mereka akhirnya orang-orang Tiongkok ini bisa tinggal di Jawa dan sebagainya. Karena pada era itu, Jawa adalah daerah pelabuhan yang penting. Dan rata-rata kenapa mereka akhirnya tinggal itu, pelayaran era itu juga seperti sekarang. Semana ketika satu kali berlayar, dapat dagangan, terus balik. Jadi, rata-rata para pedagang Tiongkok akan bermutip dulu di kota-kota pelabuhan. Nah, dari situlah mereka temukan. Ini ke alas kakinya pada basah. Jadi, mau nanti dilepas. Saya persilahkan. Tiga manikin ini mewakili tiga era batik perjalanannya. Perjalanannya sejak dari Jawa masuk di Indonesia. Awalnya, awalnya masuk itu, mereka masih menggunakan kebayaan. Tiga manikin ini mewakili tiga. Tiga manikin ini mewakili tiga.